Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, welcome back to my channel, channel 25 Oke bagi anda yang baru bergabung dengan channel ini, ada bagi anda klik tombol subscribe lebih dahulu cuy Oke terima kasih anda sudah klik tombol subscribe, saya doakan semoga ada rezekinya lancar cuy Dan yang belum klik tombol subscribe, saya doakan semoga cepat subscribe channel ini cuy Oke jadi di video kali ini kita akhirnya bisa main game MotoGP 2020 kembali cuy Karena sudah lama sekali saya tidak main game ini cuy Jadi di video 2 yang sebelumnya itu adalah video sebelum game ini bisa dibuat Jadi saya masih menyimpan videonya dan Alhamdulillah saya masih bisa upload videonya cuy Jadi di video kali ini kita akan nyetting ini dulu cuy Bagian tombolnya cuy Bagi anda yang belum tahu ngeklik tombolnya itu pertama anda klik dulu icon yang ada logo MotoGP nya cuy Jadi disini layar sini memang nggak nampak cuy Ini karena terpotong ya sama videonya Ini kalau anda main game biasanya itu ada cuy Jadi di video saya ini saya ngekliknya apa aja Karena saya nggak nggak tahu tulisannya cuy Karena ini tulisan Mandarin saya sayang agak susah mau memberitahunya Kalau mau lebih lengkapnya anda bisa langsung cek channel Youtubenya dari Bagus Agus Alshiaomi cuy Bisa anda cek bisa anda langsung subscribe channelnya karena dia juga yang memberitahu bagaimana caranya bisa main game ini lagi cuy Langsung aja cek channelnya Oke jadi ini kita atur dulu cuy ya Karena saya nggak begitu tahu ini Kita ikutin alurnya aja ya Seperti di gambar yang ini Ya semoga saja bisa cuy ya Dan disini masalahnya itu nggak ada tombol ini cuy Tombol startnya itu nggak ada cuy ya Tombol start dan selectnya itu nggak ada Jadi di versi terbaru ini Cuman kelebihannya Kita tuh mainnya sepuasnya cuy Itu enaknya cuy ya Jadi ini mainnya sepuasnya cuy ya Saya dari kemarin Main Perasaan nggak ada waktunya cuy ya Anda bisa langsung cek aja channelnya Acalmi caranya bagaimana kok bisa Jadi waktunya itu unlimited cuy Bisa langsung aja cek ya Jadi ini kita atur dulu cuy ya Ini karena masih awan kita baru pertama kali Ini bagaimana lagi Ini masih banyak tombol yang belum saya perwaiki nih Ini kita atur aja Kalau anda bosan Anda bisa langsung aja skip-skip videonya Karena memang agak lama Karena ini baru awal-awal ya Kita akhirnya bisa main game ini lagi Jadi harap malu Kita masih mau menyetting gamenya Jadi ini kita setting dulu Ini tombol ini belum ada nih ya Tombol sebelah sini Ini kita besarin Ini tombol kiri kanannya sudah berubah cuy ya Bukan kayak Yang dahulu Jadi ini sudah versi terbaru Dia segitiga Kalau dulu Kalau nggak salah Tombolnya itu kotak ya Atau etak ya Sekarang sudah segitiga Jadi agak sedikit kecil Jadi mungkin agak susah kita ngendarainya Semoga saja Bisa kita kendalikan Menurut baik ya Kayak dulu kita mainnya Nah Tombol yang disini ya cuy ya Kalau anda nampak Jadi saya Abis kita klik Kalau disini memang nggak nampak Kayaknya terpotong cuy ya Nah lah Dulunya lah Kita bisa masih main game ini Kalau nggak ada game ini Kita bingung juga Mau main game konten apa Saya kalau mau main game PPSP MotoGP itu sudah males cuy ya Soalnya sudah ada game yang lebih dari itu Jadi kita mau turun ke kasta yang lebih rendah dari ini Itu jadi males cuy Kita Karena terbiasa cuy ya Terbiasa main game yang ini Tiba-tiba main di game ini Itu biasanya Kontrolnya lain cuy ya Cara bermainnya itu lain Kalau game PPSP itu masih kaku sekali cuy ya Kalau saya belok itu Gimana ya Masih nggak terlalu fleksibel Kalau ini memang Asli sih enak sekali Walaupun ada segikit Ngelek-ngelek cuy ya Cuman Kalau Lebih suruh main ini sih Daripada game PPSP Walaupun Viewers Tiba-tiba di game PPSP Cuman karena Saya Keinginan saya Maunya main game ini Jadi Memang nggak mau Saya main game ini ya Oke Ini Nanti kita Skip-skip aja lah cuy ya Mungkin sudah nih Oke ini Pilih aja yang klik yang paling atas cuy ya Pilih atas Ini kita masuk lagi Tadi Kita klik buah Kita coba masuk lagi Kita tunggu dulu cuy ya Ini agak sedikit lama Nggak seperti versi yang dulu Kalau versi yang dulu Kalau loading begini cepat ya Oke ini kita sudah masuk Di milestone game Dan ini kita sudah atur tadi Tinggal kita setting ini lagi Cara mengendaranya Atau cara gas rem Blok kiri kanannya Belum kita tes Tadi kita baru muncul di ini ya Emulator Settingan Dari Dari PPSP Atau Tombolnya Ini tombolnya pulang besar cuy Kita besari sedikit lah Ini mungkin pas lah ya Nanti kita setting lagi Kita langsung settingin aja Kontrol game nya Ini kita klik Rb Kayak biasa ya Dan ini bagian RT nya kita Rubah jadi X Oke tunggu dulu Kita klik lagi Karena yang RT tadi Ya ini Kita klik jadi B aja aja ya Karena di bawah Bagian bawahnya Ini B ya Gini kita klik I Kita klik A ternyata ya Kita klik A Ini kita Rubah dulu Kontrolnya kita Tindak Sebelah Sebelah kiri Karena Masih awal-awal Jadi Gini lah ya Masih banyak Kekurangan Tombol start Nomornya ini Saya yang gak ada Saya yang sekali Gak ada Ini kita klik A Kemudian kita klik Analog atas Aduh ini kita Taruh Mana sih yang enak Ini kita klik A lagi Kemudian Ini kita klik A lagi Bawah Klik A lagi Oke Oke ini Sudah semua Kita klik A Ini kita klik A dulu Gimana sih Yang Airways Saya lupa Pokoknya Ini lah Anda ikuti Aja Kalau Kurang Ngerti Bisa cek Langsung Channel Agus Acelomi Jadi Saya ini Kalau disini Kurang Begitu Menjelaskan Yang Belum Gitu Jelas Kalau di Channel Ini Jadi Kalau Mau Lebih Jelas Cek Channel Acel Acel Ami Agus Acel Ami Karena Dia Yang Buat Ini Buat Caranya Membuat Tombol Game Ini Kita Langsung Masuk Ke Race Atau Kita Masuk Di Repetix Atau Test Rider Dengan Menggunakan Mark 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 Sirkuit Sonsharing Sonsharing Jerman Kemarin Akhirnya Bisa Menang Setelah Hampir Satu Tahun Lebih Dia Enggak Menang Di Agent Realme Chris Moto GP Akhirnya Dia Pecah Pilih Ini Akhirnya Medium Medium Semoga Saja Sinyalnya Ini Enggak Parah Tapi Ini Agak Sedikit Buruk Karena Ini Game Ini Baru Bisa Lagi Dimainkan Biasanya Kalau Orang Bisa Dimainkan Itu Biasanya Banyak Yang Main Cuk Dan Itu Pun Berpengaruh Ternyata Game Nah Saking Banyaknya Orang Orang Yang Bermain Game Ini Sehingga Safer Itu Agak Sedikit Lek Lek Ya Karena Saking Banyak Yang Bermain Game Ini Oke Ini Jadi Kita Atur Setting Nya Saya Sebenernya Kurang Mengerti Tentang Setting Ini Saya Belum Begitu Mempelajari Tentang Setting Gear Di Moto Mungkin Kita Harus Mempelajarinya Agar Kita Tahu Apa Saja Ini Setting Dari Game Moto GP 2020 Sebenarnya Moto GP 2020 2020 2020 Dan 2021 Ini Hampir Sama Cuk Cuman Bedanya Mungkin Dari Segi Grafik Dan Ada Berapa Fitur Lainnya Yang Agak Sedikit Berbeda Mungkin Secara Keseluruhan Mungkin Masih Banyak Yang Sama Dibandingkan Antara Moto GP 2021 Dan 2020 Ini Oke Masuk Ke Gamenya Atau Langsung Masuk Ke Di Tes Rider Area Jeng Chronprix Moto GP 2020 Android Dengan Menggunakan Mark Marquez Ya Namanya Nih Sinyalnya Agak Sedikit Gimana Hancur Semoga Saja Tidak Seperti Yang Saya Inyinkan Semoga Sinyalnya Lancar Dan Kita Agak Buffering Ini Belok Ini Sudah Melebar Masih Kena Peringatan Aduh Aduh Kita Lebar Lagi Karena Ini Sinyalnya Enggak Delay Agak Buffering Jadi Gimana Ya Kan Umbur Sinyalnya Sumpah Sinyalnya Agak Pending Jadi Gimana Sinyalnya Tidak Sinyalnya Tidak Pas Sama Saat Saya Kita Coba Lagi Nih Gas Kita Main Pelan Pelan Aja Karena Sinyal Sumpah Ya Sih Respon Agak Sedikit Lama Sih Sedikit Lama Oke Alhamdulillah Bisa Juga Ya Kita Coba Belok Belok Sedikit Sedikit Aja Belok Ini Kita Belok Aduh Tidak Mau Belok Aduh Kacau Aduh Sinyalnya Masih Kacau Kita Tidak Apa Pertama Kali Kita Main Game Ini Lagi Akhirnya Bisa Jadi Kita Harus Beradaptasi Lagi Walaupun Dengan Sinyalnya Agak Sedikit Parah Ini Sumpah Sih Parah Sekali Aduh Kita Coba Lagi Kita Belok Respon Agak Sedikit Lambat Ini Gara Gara Masih Banyak Pemain Atau Player Player Yang Masih Bermain Game Ini Yang Baru Bisa Memain Game Ini Jadi Tabrak Tabrak An Ya Menu Saking Banyak Player Sehingga Saver Down Jadi Beginilah Aduh Aca Sekali Cik Ini Setting Sudah Benar Sih Tidak Ada Sayang Sayang Kita Tidak Bisa Itu Klik Star Jadi Nggak Mau Kita Harus Menyelesaikan Resenya Kalau Mau Keluar Aduh Ini Saya Klik Apa Lagi Cik Mungkin Segini Sajalah Video Cik Karena Ini Kan Kita Cuma Pengenalan Aja Dari Terima Terima Sari Assalamualaikum Warah Wabarakatuh Jangan lupa Like Comment And Subscribe Bye Bye Sari Sari selamat menikmati selamat menikmati